saya guru pangeran kusumo yudho mbah saya Abdul Jabar jujokan tuban saya sangat sumber kuit tuban dan oke dulur assalamualaikum salam salam rayu assalamualaikum Om Swastiastu dengan saya Satriwemam Panjalu di channel cerita raya tadi sejarah Mbah Sanusi guru misterius Mbah Abdul Jabar tidak banyak yang mengetahui tentang situs gedung bandeng yang sebenarnya juga masih memiliki hubungan historis dengan Syekh Abdul Jabar mirip tuban atau singkatannya dinamai Mbah Jabar lokasi menuju situs gedung bandeng berada di arah jalur yang sama dengan Mbah Jabar mirip yang berjarak tidak kurang lebih satu kilometer sebelah utara setelah sumber mata air kerawak tuban situs ini berada di area bagian kesatuan pengelolaan hutan atau BKPH Mulyo Agung yang sekaligus berada di kesatuan pengelolaan hutan KPH Paringan dan menurut salah seorang pembantu TU BKPH Mulyo Agung bahwa sudah sekitar 25 tahun terakhir pihak perhutani belum pernah memiliki rencana pengembangan dan pengelolaan situs tersebut selain itu singkat kata singkat cerita konon katanya tempat tersebut sempat digunakan sebagai pertapaan dan markas agresi Mbah Abdul Jabar ketika melawan kompeni Belanda sedangkan dalam liputan blog tuban.com Joyo Juwoto mengungkapkan petilasan gedung bandeng adalah markas perlawanan Mbah Jabar ketika zaman dulu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda konon di petilasan itulah Mbah Jabar menyimpan benda-benda pusaka keraton dan perlengkapan persenjataan namun menurut sumber yang lain dikatakan bahwa di petilasan gedung bandeng bersemayam jasad seorang waliullah dari Yaman yang bernama Mbah Sanusi Al-Yamani yang tak lain adalah guru dari Mbah Abdul Jabar ngelirip dan dalam buku yang berjudul Mbah Jabar leluhur dan duriahnya disebutkan bahwasanya makom Mbah Sanusi bersifat gaib dan tidak ada yang mengetahuinya selain itu Mbah Soleh Ngerong Rengel pernah bersiarah ke lokasi makam Mbah Sanusi bersama seseorang konon makam Mbah Sanusi berada di tengah-tengah perkebunan pohon jeruk yang asri namun setelah wafatnya Mbah Soleh Ngerong tidak ada lagi yang mengetahui makam Mbah Sanusi menurut juruk kunci gedung bandeng sebenarnya kata Sanusi berasal dari kata bahasa Jawa rasu anipun dipun unusi yang maksudnya adalah pakaiannya dilepas dan ditaruh di tempat itu singkat kata singkat cerita situs gedung bandeng ini perlu mendapatkan pengkajian yang lebih intens agar sejarahnya dikenang dan dikenal secara positif oleh bangsa Jawa serta suntikan fasilitas guna untuk memudahkan akses pihak yang ingin bersiarah ke lokasi ini dan kami berharap tidak ada lagi pihak-pihak ahli spiritual yang berencana mengambil senjata-senjata ataupun pusaka gaib yang berada di tempat tersebut besoknya Jangan lukis Jangan lukis Jangan lukis Jangan lukis Jangan lukis makamnya kita harus menyebrangi sungai ini sungainya sungainya ada disini jadi Alhamdulillah kalau posisi kemarau seperti ini motor bisa lewat sampai nanti ke atas sana di lokasi makam nah jalannya seperti ini kalau kemarau tadi saya bilang motor masih bisa naik kesini sekarang tidak terlalu licin lah nah Alhamdulillah kita sampai pada lokasi ini lokasi beliau lokasi makam ada musholah juga untuk tempat beristirahat ada musholah kalau lokasi makamnya ada di sebelah sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati